selamat menikmati oke jadi di video kali ini aku mau kasih sebuah tutorial sesuai dari judul dan thumbnail video aku tutorial cara menambahkan emoji berambut nah emoji ini bisa kalian pakai di whatsapp original teman-teman jadi kalian gak perlu nih download-download aplikasi lain untuk mendapatkan emoji berambut ini emoji ini lagi kekinian banget dan juga lagi viral banget di tiktok so buat kalian yang penasaran jangan lupa untuk klik subscribe dulu channel ini dukung channel ini agar semakin berkembang dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke sosial media kalian ya oke langsung aja yuk ke videonya oke guys sekedar info sebelumnya jangan lupa untuk follow dulu sosial media aku di instagram namanya itu admutia underscore yudasavitri nah kalian jangan lupa follow ya karena disana aku bakalan sering-sering update tentang video-video terbaru aku atau mini-mini giveaway lainnya nah buat kalian yang mau ikutan di giveaway aku selanjutnya boleh nih follow dulu ya sosial media aku di instagram oke guys jadi pertama-tama kalian langsung pergi aja ke google atau google chrome yang kalian punya di hp kalian oke teman-teman setelah itu kalian langsung ketik aja emoji trending nah ini dia oke nah setelah itu kalian langsung klik aja di bagian yang paling atas nah jadi ini dia emoji-nya teman-teman nah ini dia emoji-nya banyak banget ya nah langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung salin aja emoji-nya nah seperti ini teman-teman langsung tap aja ke bagian emoji-nya nah kemudian disini ada pilihan salin teman-teman langsung klik aja salin nah setelah teman-teman salin teman-teman bisa langsung pergi ke whatsapp kalian atau ke telegram kalian ke aplikasi tiktok kalian karena emoji ini bisa dipakai di semua aplikasi ya teman-teman oke sebagai contoh disini aku mau ketikan aja emoji-nya nah kemudian disini di kolom ketik pesan disini kalian tap sampai muncul kata tempel disini kemudian kalian tinggal tempelkan emoji yang udah kalian salin tadi teman-teman oke teman-teman jadi ini udah berhasil ditempel ya oke aku hapus aja emoji yang satu ini nah jadi seperti ini teman-teman gampang banget kan nah kalau misalnya teman-teman mau ganti emoji lagi bentuk emoji teman-teman bisa pergi ke tengah kemudian teman-teman hapus aja emoji-nya dan kemudian ganti di emoji kalian gitu teman-teman kalian bisa gonta ganti emoji-nya nah gampang banget kan nah kemudian teman-teman bisa langsung kirim aja deh gitu nah kalau misalnya teman-teman mau pake lagi teman-teman gak perlu lagi nih masuk ke linknya teman-teman bisa langsung klik salin disini nah kemudian teman-teman tempel lagi kemudian untuk bagian emoji-nya teman-teman hapus dan teman-teman ganti lagi ke emoji yang ingin teman-teman ganti misalnya seperti ini nah kemudian teman-teman tinggal kirim deh gitu teman-teman nah emoji ini juga bisa berlaku dimanapun ya teman-teman oke kita coba kirim melalui instagram ya apakah bisa oke guys jadi disini aku mau coba di story instagram nah kemudian aku tempelkan emoji yang udah aku salin tadi nah ternyata berlaku juga ya di instagram maupun di story instagram teman-teman kalau teman-teman mau buat emoji jadi bergerak teman-teman bisa langsung klik disini icon ini nah jadi bergerak gitu teman-teman nah jadi tutorial ini berlaku untuk semua aplikasi ya teman-teman instagram, whatsapp, telegram, tiktok jadi kalian bisa pakai emoji ini di semua aplikasi teman-teman nah menarik banget kan nah untuk di aplikasi tiktok caranya sama juga kalian tinggal buka aja aplikasi tiktok kalian oke kemudian disini sebagai contoh kita mau komen pakai emoji berambut tadi nah jangan lupa kalian salin dulu emoji berambutnya kemudian tinggal kalian tempel deh emoji berambutnya nah disini kalian kalau mau ganti emoji-nya pun juga bisa caranya kalian tinggal ketengah aja hapus aja emoji-nya itu dulu kemudian tinggal kalian ganti deh nah seperti itu setelah itu kalian tinggal kirim gampang kan jadi itu dia tutorialnya nah kalian juga bisa upload video tiktok memakai emoji berambut tadi guys tinggal tulis aja captionnya kemudian kalian tempel aja emoji berambutnya tadi di caption video tiktok kalian oke nah bagi gue juga untuk di aplikasi telegram nah disini aku gak buat tutorialnya untuk telegram karena aku gak punya aplikasi telegram untuk caranya kalian tinggal tempel aja pertama-tama kalian tinggal salin aja emoji-nya kemudian kalian tinggal tempel emoji-nya di aplikasi telegram kalian jadi gak perlu khawatir karena di semua aplikasi juga bisa oke teman-teman oke guys jadi itu dia sedikit tutorial dari aku cara menambahkan emoji berambut nah ini bisa dipakai di whatsapp di telegram di tiktok dan semua aplikasi lainnya oke oke sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat selamat mencoba dan buat kalian yang suka dengan video aku ini jangan lupa di like comment, subscribe dan share ke social media yang kalian punya see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax